Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya admin L di channel Lnet TV woi bumper woi bumper oke di video kali ini kita mau server tour lagi nih setelah sekian lama kita nggak ngeliat gimana kondisi servernya Nah untuk sekarang servernya ini udah berubah drastis ya kalau misalkan beberapa waktu yang lalu kita masih full GSM nah sekarang GSM itu hanya dijadikan untuk backup Bagaimana kondisi servernya yuk langsung aja kita lihat oke teman-teman ini adalah server Wi-Fi kami ya udah berbeda banget kan dari server Wi-Fi yang tahun lalu kita room room tour atau server tour Oke kita deketin Nah sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih ini aku pakai CPU bekas ya CPU bekas yang udah ditaruh udah di nggak kepake udah ditaruh di kandang ayam dan kotor banget teman-teman bisa lihat eh sebelum aku renovasi sebelum aku permak CPU nya itu seperti ini ini ya kontor banget kan kemudian aku bersihin aku pilok warna putih supaya kelihatan lebih bersih dan minimalis aja Nah kita deketin apa aja yang ada dalam server Wi-Fi ini yang pertama kita bakalan ke backup listriknya ya Nah ini backup listriknya aku beli dari member pejuang GSM yaitu Mas Leriman Siribuan kalau misalkan teman-teman join juga di grup pejuang GSM pasti tahu nih sama Mas Leriman ini ini untuk backup listriknya itu rutenya seperti ini ya dari PLN dulu kita ke PLN dulu ini PLN nya nyolok di sini ya PLN nya masuk dari sini sumber listriknya masuk dari sini kemudian masuk ke PSU dulu masuk ke PSU ini fungsinya untuk menurunkan tegangan dari 220 220 volt ke 24 volt nah dari PSU baru dia masuk ke SCC SCC yang ini nah dari SCC ini fungsinya untuk nge-switch ketika mati lampu ya di sini kan sering banget mati lampu jadi kalau misalkan mati lampu dia bakalan otomatis nge-switch ke aki nah akhirnya itu di belakang di belakang situ tuh nah akhirnya aku pakai aki GS45 AH ya aki mobil supaya lebih awet nah kemudian ini outputnya ada banyak ya ini totalnya ada 12 yang bagian atas ini aku minta di custom untuk voltasenya ini 5 volt 2 piece ini 5 volt kemudian yang empat kebawahnya ini 1234 ini tegangannya 12 volt dan sisanya enam ini adalah tegangan 24 volt ini udah aku tandain ya supaya ketika ada apa-apa tinggal cabut aja di sini ada hub ada fan ada s akses point dan yang lain-lainnya ini untuk PSU PS nya sendiri ya untuk yang yang 5 volt ini aku pakai hub sama untuk HTB kemudian yang 4 12 volt ini aku pakai untuk akses point yang diatas sini ini akses point kemudian untuk fun cooler ini fun cooler ini ya fun cooler aku beli di Tokopedia ini ini murah banget cuman 40 ribu 40 ribu aku beli dua ini fungsinya untuk ngademin router boardnya ya sama buat ngademin UPS dia nembak ke sini kemudian setelah yang ini kan untuk fun cooler yang dibawahnya ini aku pakai untuk custom apa namanya lampu ya karena disini sering banget mati lampu jadi aku tambahin yang 12 volt ini pakai lampu DC 12 volt ini kabelnya kesini aku contohin ya misalkan kita mati lampu deh tolong matiin lampunya deh misalkan kita lagi malam-malam mati lampu mati lampu kan nah ini udah aku custom cetekannya disini ya nanti dia bakalan hidup nah hidup ya ini aku custom 12 volt lampu DC 12 volt ini dua ya aku buat dua jadi ketika mati lampu kita nggak bakalan gelagapan lagi karena udah di backup dari aki hidupin lagi dong nah itu untuk lampunya ya dan yang terakhir dari 12 volt ini aku pakai untuk Orbit Max Nah Orbit Max ini fungsinya untuk file over ketika ISP utamanya itu down ya ISP utamanya down nanti langsung kita alihkan ke Orbit Max ini nah kemudian yang sisanya ini ya yang sisanya ini 24 volt semua ya Nah sebelum itu kita mau bahas dulu topologi dari server WiFi kami Nah untuk routerboardnya kita pakai ini mikrotik GX4 ini maaf banget ya untuk kabel manajemennya itu berantakan sekali karena ya males aja meresinnya ini kita pakai routerboard mikrotik GX4 untuk ether1 nya itu dari ISP utama ya ether1 untuk sumber internet kemudian ether2 yang kuning ini untuk file overnya untuk backup ketika ether1 nya ini down kita backupnya ini pakai Orbit Max ya kemudian untuk ether3 ini kita point to point ke kliennya klien pertama kemudian yang ether4 yang ini kita masukkan ke switch yang gigabit dari linksys ini ya linksys udah gigabit ya dari ether4 ini masuk ke switch nah ke switch ini ada beberapa nih yang item ini untuk klien yang pakai apa namanya pakai fiber optic kemudian yang putih ini kita untuk PTP lagi point to point ke klien untuk yang satu lagi yang dibawah ini untuk point to point juga PTP ke klien juga nah untuk PTP nya kita pakai mikrotik xxt5ac ya ini untuk topologinya terus apalagi ya mungkin itu aja ya itu aja yang bisa kita server tour kali ini Oh ya ini kan untuk fun coolernya kan fun cooler RGB ya jadi kalau misalkan ketika malam hari ini kelihatan kan enak banget nyaman banget betah banget untuk kelihatinnya Coba deh matiin lampu lagi deh ini kalau misalkan kita matiin lampu ya dia bakalan terang kayak gini nah bakalan terang dan enak aja untuk dilihat nah buat temen-temen yang penasaran sama alat-alat apa aja yang aku pakai untuk server WiFi nya bisa klik link di deskripsi ya siapa tahu mau nyobain ini udah aku taruh linknya di deskripsi tinggal temen-temen dan beli aja di marketplace ya oke oke mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini untuk server tour kali ini semoga bisa menginspirasi temen-temen semua dan seperti biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax